Ibu Atta Halilintar, Lenggogeni Farouk nilai sikap Atta berubah setelah punya dua anak. Ibunda Atta Halilintar, Lenggogeni Farouk menyebut sikap putra sulungnya berubah usai memiliki dua anak. Atta Halilintar dinilai semakin bijak dan kebapakan dalam menentukan dikap serta mengurus keluarga kecilnya itu. Atta terlihat semakin kebapakan, makin miseman. Udah punya anak dua juga, semakin kebapakan aja itu, kata Lenggogeni Farouk di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 21 November 2023. Walaupun Atta Halilintar dinilai sudah bisa mengurus kehidupannya sendiri, namun sebagai orang tua, Lenggogeni Farouk akan terus memberikan perhatian lebih kepada Atta Halilintar yang kini telah memiliki dua orang anak. Anakku selalu dalam perhatian kita, momen-momen itu tidak akan terlupakan, ungkapnya. Lenggogeni kemudian mendoakan Atta Halilintar agar tetap menjadi sosok ayah yang memiliki keperibadian baik. Kemudian paling penting tidak melupakan anggota keluarganya. Semoga menjadi sebaik-baiknya pria yang berjaya, sukses dunia akhirat. Selalu tidak lupa membawa istri, anak-anak, dan keluarga besarnya untuk selalu stay connected, tandasnya. Sekadar informasi, anak kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah lahir melalui proses persalinan sesar pada 11 November 2023. Anak keduanya diberi nama Azura Humairah Nur Atta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!